Bank Indonesia berupaya untuk memperdalam dasar keuangan syariah. Langkah ini dilakukan BI melalui transaksi lindung nilai yang bertujuan untuk memitigasi resiko perbankan syariah. BI menerbitkan instrumen transaksi lindung nilai syariah Mei 2016 lalu. Hal ini seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah di tanah air yang tumbuh hingga 40% per tahun sejak tahun 2012. Haging syariah diperlukan untuk meminimalisasi kerugian karena ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Transaksi lindung nilai syariah tidak boleh dilakukan untuk tujuan spekulatif. Untuk mengawasi transaksi lindung nilai syariah dan transaksi keuangan syariah lainnya, per Maret 2016 BI telah membentuk Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dengan adanya Departemen ini diharapkan dapat mengembangkan perekonomian syariah di Indonesia. Pembiayaan syariah diharapkan akan mendukung pendalaman pasar keuangan syariah Indonesia sehingga mendorong penerbitan suku palas di masa yang akan datang. Pada akhirnya, pembiayaan syariah juga diharapkan dapat meningkat, khususnya pada sektor-sektor produktif maupun proyek-proyek infrastruktur yang sedang digalakan. Terima kasih telah menonton!